Alhamdulillah ya, pagi ini gak hujan. Langsung buru-buru aja nih ke warung sayur. Eh, 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 malah ada mas Aska. Pasti mau ikut nih. Ijik-ijik, udah nyampe aja nih. Karena tukang sayurnya deket, jadi gak nyampe 5 menit, udah sampe aja. Awas-awas ya, disini jangan ada yang salfok dengan mas Aska. Karena anak udah gede, udah bujang, masih ngintilin emaknya kemana-mana. Maklum lah ya, anak atu-atunya jadi wajar aja kalau kemana-mana ikut dengan emaknya. Ini mas Aska izin nih, katanya mau main, mumpung libur sekolah. Yaudah lah ya, saya langsung setujuin aja yang penting. Jangan siang-siang pulangnya. Yuk, 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 langsung aja kita unboxing belanjaannya. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya. Semoga teman-teman semua diberi kesehatan, kelancaran dalam segala hal hari ini ya. Amin, amin, ya robbal, amin. Nah ini tadi saya baru keluar, ada daun jingkong, sebelah reja kuyuk, ikan embung. Ikan embung, disini harganya Rp25.000. Kalau sekarang sih saya pengen masak ini ya, apa namanya sayur bayam, sama tak campur jagung, sama wartal. Nah ini udah siap ya buat campuran, bayam, ada wartal, ada jagung, dan ini saya mau bikin sambal bawang. Oke deh, ini airnya udah mendidih, langsung aja dimasukin jagung dan wortelnya. Jangan lupa dikutuk. Videonya saya persingkat aja ya teman-teman. Takutnya pada bosen dengan video saya. Wajarlah, saya kan pendatang baru di dunia per FB-an. Jadi tolong dikoreksi aja teman-teman, video saya kurangnya di mana dan harus bagaimana. Biar channel saya bisa berkembang. Jadi tambah semangat, bikin konten tiap harinya. Nah, sekarang saya lagi mau bikin bumbu buat ikan goreng. Bumbunya sangat simple ya teman-teman. Ada ketumbar, bawang putih, jahe, dan kunyit. Oh iya, tadi lupa. Ada garam dan penyedap rasa. Selesai diulek, jangan lupa ya dibaluri nih bumbunya ke ikan-ikan kembung. Ya walaupun ini namanya ikan kembung, tapi kalau dimakan, nggak bikin kembung lho. Tapi bikin kenyang. Kalau ikan kembung di tempat teman-teman, harganya berapa nih? Setelah ikan kembung dibumbuin, ditaruh kulkas dulu, dan saya mau masak nasi. Karena kalau ikannya langsung digoreng, takutnya bumbunya nggak meresap. Saya kalau masak nasi, biasa ya, menggunakan waktu 0,45. Sampai jumpa di video selanjutnya. yuk, yuk, yuk. Lanjut mengulek sambal. Tadi ini udah langsung tak kasih bumbunya. Ada garam, gula, dan juga penyedap rasa. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. 10,000 km. 5,000 km. 6,000 km. 5,000 km. 6,000 km. 8,000 km. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!